Pemirsa dari Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai meniadakan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan bermotor roda 4. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai upaya untuk mengurangi risiko penularan dan penyebaran COVID-19, terutama bagi masyarakat yang biasanya beraktivitas dengan menggunakan fasilitas transportasi umum. Pemirsa dari Santara Televisi hari ini merupakan hari pertama di mana peraturan ganjil genap tidak lagi diberlakukan di DKI Jakarta untuk sementara waktu. Hal ini disebabkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membatasi transportasi umum seperti Transjakarta dan juga MRT. Hal ini dikarenakan agar tidak menularnya wabah COVID-19 atau corona menular kepada masyarakat pada umumnya. Saat ini saya akan mencoba untuk mewawancarai para pengendara kendaraan roda 4 yang melintasi jalur-jalur ganjil genap. Bagaimana keras pun mereka? Ikuti saya. Ganjil genap dihapusin ya Bang. Gimana Bang tanggapannya Bang? Ya lumayan lah. Jadi enak, jadi lancar juga sih ya. Lebih lancar ya Bang? Lebih lancar dan juga ya kebanyakan orang kan juga gak masuk kantor juga kan ya. Jadi mungkin pada takut corona kali. Keren sih Bang. Jadi sepi banget. Saya suka yang kayak gini-gini. Jadi lebih sepi ya? Berarti kita setuju nih dengan negara pinjakan ini ya? Kalau setuju sih enggak. Kalau sehari-hari boleh. Sehari-hari boleh ya? Ya pemirsa itulah merupakan hasil wawancara saya dengan beberapa pengguna kendaraan roda 4 yang ada di Jakarta. Yang menikmati hasil dari ganjil genap yang ditiadakan mulai hari ini. Dari Jakarta, Wardif Kumar, Febri Dwi, Nusantara TV melaporkan.